So ini adalah part ketiga yang diputuskan oleh admin dipotong Sebenernya sisa dua rider tapi perintilannya di belakang itu ternyata panjang dan banyak Jadinya sama admin akun lu ngomong banyak banget lu gak kasihan sama yang denger lu apa ya Jadi yaudahlah dia potong jadi kalau kalian denger back sound gua suara gua agak berbeda itu kan memang beda waktu perekaman Nah sekarang kita pindahlah ke Morbidelli yang juga crash di lab yang sama dengan Magmaques Bedanya adalah Morbidelli crashnya di tikungan 9 Magmaques crashnya di tikungan 15 Jadi duluan Morbidelli crashnya baru Magmaques beberapa tikungan berikutnya Jadilah Morbidelli sama Magmaques rame-rame dari belakang ngejar Ini yang di komplain sama Papa Angel Itu buah ketika lewat penyalip saya udah kayak roket aja dari planet lain Karena memang Ducati secepat itu bahkan setelah crash Jadi Morbidelli kemarin crash di tikungan 9 Sepertinya masalahnya sama dengan Peco ketika di sprint race Ketemu sama itu gundukan dan dia crashnya amat sangat lambat Jadi ya masih bisa untuk rejoin Jadi dia bilang segera setelah saya berada di belakangnya Enea Basian ini Mulai saat itulah balapan dimulai karena grip motor saya mulai berubah dan saya crash Karena bagi saya ini adalah balapan yang menuntut mengingat cuaca yang panas Sehingga sangat sulit untuk bisa menaikan grip Jadi kalau dia ada di belakang rider lain itu gripnya hilang Kurang lebihnya sih kayak gitu Udah gitu aja dia bilang singkat padat dan jelas kalau Morbidelli Kita pindahlah ke Jorge Martin Jorge Martin ini sempat foto-foto dengan Peco banyak ya Dengan latar belakang twin towernya Petronas Dan waktu itu di caption sama MotoGP sebagai three towers Cuman yang menarik menurut gue adalah Peco itu punya foto berdiri di samping tower lakat MotoGP Sementara Jorge Martin itu fotonya dia jongkok Nunduk gak jelas gitu Menurut gue itu agak Gak tau apakah fotografernya yang punya ide seperti itu atau gimana Tapi menurut gue fightnya agak-agak gak bagus sih Yang jelas dia cuman butuh dua poin untuk kunci gelar Dan itu cuma perlu finish di depannya Peco di podium Jadi kalau dia menang sprint race di Barcelona Dia otomatis kunci jurdun Kalau dia finish kedua yang penting Peco gak menang Karena kalau Peco finishnya P3 Itu selisihnya tetap cukup untuk dia kunci jurdun Jadi yang memang memerlukan keajaiban Untuk Peco bisa membalikan keadaan Atau paling gak memperpanjang kans untuk jurdun di balapan panjang Karena bahkan di sprint race pun itu dia bisa kunci jurdun sebenarnya Jadi dia bilang sebuah kehormatan Saya bisa bertarung jurdun dengan Peco Banyaya Yang mana dia adalah dua kali jurdun berturut-turut di MotoGP Yang saya senang adalah kami punya battle yang menyenangkan Battle yang seru dan saya menikmatinya Ini agak beda dengan battle dia sama Mark Marcus yang bikin dia trauma Dia trauma banget di Phillip Island kemarin itu Sampai dia bilang kalau dia ajak battle lagi di lap terakhir Gue kabur aja lah Karena dia trauma dengan gayanya Mark Marcus yang gerasa kerusuk Masih ingat juga di Misano 2 yang dia battle sama Enya Basian ini Itu juga gerasa kerusuk Tapi kalau battle sama Peco Clean Gak pake kontak Jadi dia bilang itu adalah battle yang menyenangkan Karena saya tahu Peco itu harus menang dan dia akan melakukan segalanya untuk bisa menang Dan saya berusaha Gimana caranya supaya saya bisa menahan dia Dan battle yang kami jalani itu amat sangat menyenangkan bagi saya Karena dia melakukannya dengan cara yang bersih dan tidak membahayakan satu dengan yang lainnya Jadi karena Peco memilih mengambil resiko lebih banyak sangat sulit untuk bisa menyalip dia Dan saya pikir oke di titik tertentu saya merasa sudah waktunya saya tenang Karena mengejar dia itu membuat saya sangat mudah melakukan kesalahan Ini adalah balapan yang saya nikmati Masih ada balapan terakhir Saya sudah tidak sabar untuk kembali pulang bertemu dengan keluarga Mempersiapkan diri untuk balapan terakhir Pada akhirnya dia bilangnya kayak gitu Tetapi yang menarik adalah Tim Pramat itu kena denda 500 euro Gara-gara dia latihan flag to flag di warm up Jadi aturannya kalau lo latihan flag to flag Masih ingat gara-gara ini si Franco Morbidelli akhirnya absen di musim terakhirnya bersama Petronas RNF ya atau masih Petronas gue lupa Tapi yang jelas waktu itu si Morbidelli kan latihan flag to flag Dan karena dia buru-buru naik ke atas motornya yang satunya lagi Lututnya itu kebentur motor dan itu akhirnya sakit dan bikin dia cedera Nah bedanya dengan Jorge Martin Dia justru ngegas motornya Sementara aturannya kalau lo mau latihan flag to flag Lo cukup nangkering aja di atas motor Gak usah ngegas Tetapi dia ngegas Gue juga gak ngerti kenapa krunya itu menyalakan motornya Why? Itu mestinya gak usah dinyalain aja Tapi dinyalain itu motor sama krunya Naiklah si Jorge Martin Dia ngegas Pas dia ngegas hampir keluar dari pitlane Datang Enea Basianini Balik dari warm up Nyaris nabrak Sebenernya Enea juga mau latihan flag to flag Cuman karena dia nyaris nabrak si Jorge Martin Dia sempet bingung Nanya ke krunya Jorge Martin Kenapa lo biarin dia keluar? Karena itu kan aturannya Kru gak boleh rilis rider Kalau latihan flag to flag Dan kondisi pitlane lagi sibuk Itu gak boleh dirilis ridernya Jadi Prama kemarin didenda 500 euro Ya bukan masalah besar sih Kalau cuma 500 euro mereka mah Cuman yang menjadi pertanyaan gue adalah Kenapa penaltinya baru dirilis Setelah balapan panjang Kenapa gak setelah warm up Jadi piringin kin Itu yang pertama Yang kedua Jorge Martin tiba-tiba minta Ada aturan untuk mengatur Riding style mengayunkan kaki Jadi Kalau kalian lihat di Start pertama Di tikungan satu Semua rider itu nurunin kaki Sebelah kanan Karena itu kan tikungan satu Beloknya ke kanan tuh Semua rider Karena mau lepas Ride height device Terutama Ducati Itu kan harus ngerem mati Karena kalau gak direm mati Motor lo akan tegak lurus Dan ride height device lo nyangkut Jadi lo harus ngerem Sangat amat dalam Di saat yang sama Lo harus udah ngerebahin motor lo Masuk ke tikungan Jadi semuanya itu Pasti ngeluarin kaki kanannya Untuk belok ke tikungan satu Semua rider Bahkan termasuk Jorge Martin Juga ngeluarin kaki Bedanya adalah Jorge Martin Gue gak tau Apakah dia Sengaja Mau bikin kaget Peko Yang nikung disitu Atau memang Dia gagal ngerem Atau memang Dia kesedot Tapi menurut gue Kalau lo kesedot Berarti lo gagal ngerem Logika aja Karena kan dia Pakai motor yang sama Dia harus tau Ukuran lo ngerem Supaya lo gak kesedot Logikanya gitu Nah Karena si Martin Gagal ngerem disitu Dia hampir Nabrak kakinya Si Peko Yang udah ngayun Keluar Untuk masuk tikungan Satu Di depan dia Alih-alih Mengakui bahwa Saya tidak sengaja Karena itu adalah Slipstream Dia justru minta Untuk Kalau bisa ada aturan Untuk melarang Rider Mengayunkan kaki Ketika masuk tikungan Ini menurut gue adalah Gak masuk asal sih Lo mengatur-ngatur Riding style-nya orang Karena Di tikungan itu Si Peko gak salah Dia kan yang di depan Lo yang di belakang Udah tau Si Peko ada di depan Lo mestinya tau Cara ngaturnya rem Supaya gak kesedot Sama slipstream Karena kan itu Motor lo sama Logikanya Atau kalau lo gak mau Kesedot slipstream Lo agak keluar Sedikit dari Lainnya si Peko Kurang lebihnya kan Kayak gitu Solusinya Tetapi Alih-alih Dia bilang Saya gak sengaja Karena saya Kesedot slipstream Dia bilang Kalau bisa ada aturan Yang melarang Rider Mengayunkan kaki Di tikungan Maksud gue Kan lo juga Ngayunin kaki Sepanjang tikungan Satu itu Cuman Alex Marcus Yang gak ngayunin kaki Disitu semuanya Ngayunin kaki Lo bayangin Berapa orang Bakal kena penalti Kalau kayak gitu Modelnya Lo sendiri juga Coba Maksud gue gini Kenapa Kalau lo melakukan Kesalahan Itu mesti jadi aturan Masih ingat Ketika di Misano 1 Dia blunder Gara-gara flag to flag Itu kan akhirnya Dorna bikin aturan Bahwa mulai tahun depan Radio Halo-Halo Harus dipaksakan Ke Rider Meskipun Peko Menolak mati-matian Quartaroro bilang Ya oke Kalau itu red flag Tapi kalau itu Cuman perkara Gara-gara si Martin Melakukan blunder kemarin Menurut saya itu Bukan alasan yang tepat Untuk memaksakan Radio Halo-Halo Nah sama juga Dengan ini Si Martin Minta aturan Melarang Mengayunkan kaki Menurut dia Itu berbahaya Karena masih ingat Si Chantra Ketika di Moto2 Gua lupa itu Di Phillip Island Apa di Misano Yang kakinya Ditabrak sama Aldegar Jadi menurutnya Martin Itu berbahaya Kalau Rider Mengayunkan kaki Di tikungan Cuman masalahnya adalah Itu kan salah Rider yang di belakang Dan ini adalah Rider MotoGP Dengan motor Segede gaban gitu Anak-anak Moto Itu aja Ngayunin kaki Padahal motornya ringan gitu Ya apalagi Anak-anak MotoGP Lah dia sendiri Juga ngayunin kaki Maksud gue agak Apakah ini Karena tahun depan Dia ke Aprilia Dan karena Riding style ini Kebanyakan dipakai Oleh para Rider Ducati Jadi Kalau misalnya Aturan ini diterapkan Berarti Para Rider Ducati Yang kebanyakan Akan kena penalti Ya di atas kertas Mungkin itu akan Menguntungkan dia Karena tahun depan Dia di Aprilia Alasannya sih Keselamatan Tapi menurut gue Kok lebih kepada Menguntungkan dia ya Karena riding style itu Adalah Masing-masing orang punya Mau model lu kemana kek Mau gimana kek Line lu kemana kek Ngerem lu dimana kek Itu beda-beda Motor ya Beda rider ya Beda line Gak bisa diatur Cuman ya begitu lah Nampaknya dia cukup sadar Bahwa dia dimanja oleh Dorna Gara-gara Blundernya kemarin Tiba-tiba Dorna bilang Tahun depan semua Pake radio halo-halo Nah Kayaknya dia tau Kalau dia mengeluh ini itu Dorna bakal review Untuk bisa jadi aturan Cuman menurut gue Aku agak-agak Gak di tempatnya ya Karena Kalau Mak-makas Yang ngomong gitu Ya mungkin wajar Dia punya 6 plakat Di tower MotoGP Situ-itu dia punya 6 plakat Wajar Kalau dia ngomong kayak gitu Kalau Peko ngomong kayak gitu Wajar Karena dia punya 2 plakat Di tower MotoGP Jorge Martin Berapa plakat di tower MotoGP? Tower MotoGP loh ya Belum ada Cuman karena dia adalah Pembalap harapannya Spanyol Saat ini untuk membawa pulang gelar Ke Spanyol Karena ya mungkin Mak-makas tahun depan Ada peluang Cuman kan Lu gak tau apakah dia akan Balapan penuh tahun depan Atau enggak Lu gak tau Ya semoga dia balapan penuh Tahun depan Dan dia bisa bawa pulang Titel jordonya Tetapi Kesempatan dan peluang Paling besar yang ada saat ini Adalah di Jorge Martin Jadi nampaknya dia tau Bahwa Kalau dia ngomong Para publik Spanyol itu Akan mendesak Dorna Untuk bikin aturan Seperti itu Mungkin itu polo pikirnya sekarang Yang cukup menarik bagi gue Adalah pacarnya Itu tiba-tiba nyosor Memposting kata-kata bahwa Bagi pacarnya Jorge Martin sudah Meraih gelar jordun Bagi pacarnya Itu diposting setelah JP Sepang Ini yang menurut gue Agak-agak mendahului takdir sih Ya memang Dia 99% Bakal jordun Tapi kan belum kunci gelar Kak Apapun bisa terjadi Di Barcelona 2 nanti Ini mengingatkan gue Dengan tahun lalu Di balapan terakhir Sebelum akhirnya Dia nyeruduk Mark Marcus Di grid Ini cewek kayaknya tau Bahwa dia disorot kamera Dan dia nyium Jorge Martin tuh lama banget Dan gue ini agak-agak capra Apa gimana gitu Waktu itu gue bilang Eh Feeling gue gak enak Gak lama setelah itu Jorge Martin Keteteran Dan dia nyeruduk Mark Marcus Yang jelas-jelas bilang Mau membantu Jorge Martin Ujung-ujungnya Malah dia dijatuhin Oleh Jorge Martin Setelah dia Sapu jagat Marko Bes Jadi ya Setelah dia Sapu jagat Marko Bes Jadi ya Menurut gue Cukup menarik Untuk tau Apa alasan dia Tiba-tiba Nyusor Mengklaim bahwa Jorge Martin Sudah jordun Apakah ini caranya Untuk capra Apa gimana Gue gak ngerti Ini sedikit berbeda Dengan istrinya Peko yang Jarang banget Nongol di grid Mungkin dia ada di pedok Tapi dia jarang ada di grid Dan ini juga berbeda Dengan pacarnya Mark Marques Mark Marques punya pacar Itu influencer Yang gak ada Gak kenal Di Spanyol Tapi apakah dia Nyipok-nyipok Mark Marques Aneh-aneh Enggak Muncul di grid Juga jarang-jarang Banget Jadi menurut gue Apakah dia Memanfaatkan Jorge Martin Untuk capra Apa gimana Gue gak ngerti Tetapi untuk Dibandingkan dengan Para weg Rider top Di MotoGP Istrinya Si Peko Atau pacarnya Mark Marques Ini agak Menurut gue Terlalu nyosor sih Kita liatlah Apakah ini Menjadi hitungan Sempoanya langit Atau gak Kita gak tau Karena di atas kertas Memang Jorge Martin Akan dengan mudah Meraih jurnunya Di Barcelona 2 nanti Tapi menurut Sempoa ya Belum tentu juga Ya mana tau Sama dengan Hitungan kertas Ya bisa juga Atau punya Atau punya Hitungan sempoa lain Ya who knows Ingat Jorge Martin Punya sempoa Santan instan Itu satu Dia disolimi oleh Ducati Dia disolimi oleh Mark Marques Tetapi di saat yang sama Dia juga punya Santan instannya sendiri Yang akan mengurangi Porsinya dia disolimi Dan porsinya dia Direbut Seatnya Jadi hitungannya ya Tergantung sempoa langit lah Bukan kita punya tugas Ngitungin Tetapi apakah pacarnya Punya postingan Dan segala macam Yang dia lakukan Ke Peko kemarin Itu masuk Dalam hitungan sempoa Who knows Nationality ordernya KTPS itu Masuk dalam hitungan Sempoanya Jorge Martin Gak tau Dan apakah Bunya Barcelona Ke Peko kemarin Itu masuk Dalam hitungan Sempoanya Jorge Martin Who knows Karena Jorge Martin Itu mewakili Spanyol Dia mewakili Pramak Dia juga mewakili Dirinya sendiri Yang punya Santan instannya sendiri Kurang lebihnya kayak gitu lah Mirip dengan tahun lalu Tapi tahun lalu Itu lebih ke Dia pribadi Gak ada hubungannya Dengan Ducati Gak ada hubungannya Dengan nationality order Ya mungkin ada Tapi itu lebih ke Mark Marques Karena Alex Espargaro Aja gak bisa bantu Nah sementara tahun ini Itu agak-agak Lebih berat Kadarnya Oke Kita pindah lah Ke Enea Basian ini Tenang Masih lama Kita punya banyak bahasan Lagi di belakang Setelah ini Mau dibahas 3 part gak? Gue gak tau Terserah admin Kalau jadi 3 part ya Kita bahas lah Enea Basian ini Jadi dia bilang Saya sebenarnya kecewa Karena mentalitas saya adalah Saya pengen menang lagi Di sepang Tetapi faktanya Bahkan untuk bisa finish pun Itu 10 detik Dari pemenang Dari Jorge Martin aja Gap saya itu 7 detik Jadi saya berpikir Ini sebenarnya Bukan hal yang menyenangkan Bagi saya Dari sisi performa Tetapi ya pada akhirnya Kami pulang bawa podium Dan saya gak bisa Komplain soal Posisi finish Tetapi ada PR Yang harus kami pelajari Kenapa kami Tidak sebaik Tahun lalu Di sepang Ya kalau menurut gue Karena dia pakai Sof KW 2 nya Sementara yang lain Pakai Sof KW 1 Karena kan udah gue bilang Ban Sof itu adalah Ban Undian Kadang lu pakai KW 1 lu di sesi mana Dan kadang lu pakai Apes lu di sesi mana Itu lu gak tau Kecuali kalau lu di jatah Semua Sof lu adalah KW 1 Itu beda cerita Jadi Enea ditanya Lu diharapkan oleh Peko untuk membantu Dia menghalangi Martin di Barcelona 2 Jadi dia bilang Ya kami bisa saling bantu Tapi bisa juga enggak Kenapa? Karena Barcelona ini Adalah sirkuit Yang bisa dibilang Kurang ramah Untuk saya Maupun untuk Peko Ya kami bisa saling bantu Bisa juga enggak Karena itu tergantung Variable yang terjadi Di balapan Karena ini adalah Barcelona Dan yang cepat di sana Justru adalah Para Aprilia Jorge Martin Dan Mark Marcus Jadi kalau mau dilihat Hitungannya kelasemen Memang agak sulit Untuk Peko bisa Menutup kekurangan Poinnya Di sprint race Bahkan di balapan panjang pun Itu akan sulit Untuk mengejar Ketertinggalan Sementara saya juga Itu ingin Menyelesaikan musim ini Di P3 kelasemen Karena kan selisihnya Cuma satu Sama Mark Marcus Jadi kalau mau dibilang Saya membantu dia Ya itu tergantung Dengan pertempuran saya Dengan Mark Marcus Karena saya bersaingnya Sama Mark Marcus Bukan sama Jorge Martin Sementara dia Membutuhkan saya Dan Mark Marcus Untuk bisa Menahan Jorge Martin Jadi Itu tergantung Dengan apa yang terjadi Antara saya Dengan Mark Marcus Di balapan nanti Kurang lebihnya Kayak gitu lah Menurutnya Enea Jadi Dia ini memang Sempat bilang Enggak Ketika ditanya Apakah dia membantu Peko Di balapan Sepang Dia clear Bilang no Karena saya sendiri Tertinggal dari Mark Marcus Karena kan Dia di Buriram Kemarin Ketinggalan 10 poin Kalau nggak salah Ditambah lagi Di sprint race kemarin Si Mark Marcus Kan finish di depan dia Jadi di balapan panjang Dia clear Bilang no Saya nggak akan bantu Peko Tapi untuk Barcelona Kan semua orang clear Bahwa semua akan membantu Sesuai KTP Masing-masing Terutama karena Spanyol adalah Nationality Order Papa Kemar sudah pasti Akan membantu Martin Emak Alex Ingat Emak Alex masih punya Santan instan ke Peko Gue nggak tahu Apakah ini akan Dibayarkan ke Peko Di Barcelona nanti Atau gimana Bisa dipastikan Akan membantu Martin Kalau nggak membantu Paling nggak dia mempermudah Nggak akan menghalangi Martin Mark Marcus Bisa dipastikan Tidak akan menghalangi Martin Meskipun mungkin Dia nggak akan membantu Tapi tidak akan menghalangi Jadi mau nggak mau Ya para rider Italia ini Sebenarnya sih Nggak mau membantu Tapi ya Mau nggak mau Harus membantu lah Anak-anak VR46 Bisa memorbidelli Yang bisa membantu Itu cuma bias Morbidelli Dia juga punya team order Dari Pramak Jangan salah Jadi ya Gue rasa Morbidelli Juga nggak bisa membantu Masih ingat ketika di Muriram ya kemarin Yang dia hampir nyenggol Peko Itu bisa dibilang Dia nggak membantu sih Jadi ya kita lihat nanti Apakah Morbidelli Akan membantu Tapi menurut gue nggak Karena dia akan kena Team order Pramak Yang bisa diharap ya Cuma Enya Bastiani nih Kenapa? Karena dia adalah Salah satu rider Tercepat di track Jadi ya Peko memang Nggak bisa mengharapkan Best Nggak bisa mengharapkan Morbidelli Apalagi belum tentu Mereka pakai KW1 Untuk rider Italia Sementara Jorge Martin Punya penggawa lebih banyak Kenapa? Karena ini adalah Wilayahnya rider Spanyol Papa Kemar sudah pasti Akan membantu Dan di atas kertas Dia cepat di sana Jadi kita lihat nanti Apakah ini akan menjadi Kelasemen Jurdun Yang biasa-biasa aja Atau akan mengulang Sejarah setiap 9 tahun Dimana perubutan Jurdun Itu berakhir dengan dramatis Dimana yang sebenarnya Diperkirakan akan Jurdun Ternyata nggak bisa Jurdun Ingat tahun 2006 Bebe Vale kalah Jurdun Dengan mendiang Nicky Haydn 9 tahun kemudian 2015 Bebe Vale harus Melepaskan peluang Jurdunnya Karena dia kena penalti Gara-gara sepang klas 9 tahun kemudian Adalah tahun ini Kita nggak tahu apakah cycle 9 tahun ini akan berulang Dan menjadi salah satu Perebutan galar Jurdun Paling dramatis Di MotoGP Setelah 2015 Dan 2006 Atau itu akan menjadi Perebutan Jurdun yang biasa aja Yang kunci Jurdun Di sprint race Kenapa? Karena kita pindahlah ke Peco Peco bilang Saya bisa memperkirakan Saya tampil kuat Di hari Minggu Karena saya memang sering Seperti itu Tetapi yang menjadi masalah Adalah selalu hari Sabtu Sprint race Nah sementara Di Barcelona nanti Dia wajib finish Di depannya Martin Untuk sprint race Nah dia sendiri bilang Saya itu kurang bagus Di sprint race Jadi ini yang menjadi PR saya Untuk bisa diperbaiki Di balapan terakhir Karena kalau saya buruk Di sprint race Ya otomatis Jorge Martin kunci Jurdun Jadi dia bilang Masih tetap menjadi Pertanyaan saya Apa yang menjadi Pembeda antara saya Dengan Martin Di hari Sabtu Karena motornya sama Parknya sama Settingnya sama Riding style mirip-mirip Tapi Saya nggak bisa lebih cepat Dari dia Di hari Sabtu Tetapi overall Di Sepang ini Seperti biasa Ini adalah salah satu Sirkuit yang saya sukai Sehingga saya Dengan mudah Merasa nyaman Di atas motor Dan saya tahu Bahwa saya bisa agresif Di sini Dan di saat yang sama Saya memang bisa Mengajak Jorge Martin battle Dengan cara yang bersih Seperti yang biasa Saya lakukan Karena saya tidak mau Memaksakan Menyalip rider lain Ketika saya tahu Saya punya peluang Untuk menyalip Baru saya menyalip dia Karena saya nggak mau Ada kontak yang tidak perlu Sekarang saya harus Menyelesaikan PR saya Dengan mentalitas Bahwa saya harus menang Di Barcelona 2 Mau nggak mau Harus menang Terserah nanti Jorge Martin finishnya Dimana Yang penting Dia harus menang Karena kalau dia menang Di sprint race Otomatis dia bisa Memperpanjang kansnya Ke balapan panjang Dan di balapan panjang Dia harus menang Terserah nanti Martin finish Dimana itu Terserah langit Tapi yang jelas Dia harus menang Di 2 balapan Di Barcelona 2 Jadi si Peko itu Sempat bilang Satu-satunya orang Yang bisa kehilangan gelar Di Barcelona 2 Itu cuman Jorge Martin Kenapa? Karena dia itu Bakal balapan Dengan nothing to lose Yang dia bisa lakukan Adalah gimana caranya Supaya dia bisa finish Di depannya Martin Dan bisa menang Sisanya itu Terserah langit Dan terserah Martin Jadi kalau sampai Martin Gagal jurnur Itu karena dia Bukan karena gue Istilahnya Peko Jadi Peko bilang Ya saya sebenarnya Anti sama team order Jadi saya tidak akan Meminta siapapun Untuk membantu saya Dan saya tidak akan Pernah mau minta bantuan Tetapi ya memang Saya butuh bantuan Beda saya minta bantuan Dengan saya Butuh bantuan Saya memang butuh bantuan Tapi saya gak akan Mau minta Jadi dia bilang Saya butuh ada orang Yang bisa berada Di depannya Martin Sejak start Jadi entah nanti Gimana dia modelnya Selama balapan Tapi saya butuh Ada orang yang cepat Untuk bisa berada Paling gak Stafnya di depannya Martin Jadi kalau saya lihat Di Barcelona ini Yang kuat adalah Para Aprilia Salah satunya Sudah pasti Alex Espargaro Papa Gembar Jadi mungkin saya akan Menawarkan kintil saya Kepada mereka Untuk sesi kualifikasi Karena kan mereka Agak susah di kualifikasi Jadi selama balapan Mereka cepat Cuman kalau kualifikasinya Dari belakang Susah untuk maju Jadi dia bilang Saya mungkin akan Menawarkan kintil saya Kepada siapapun Yang berpotensi cepat Di Barcelona Ya saya tahu Alex Espargaro Pasti akan membantu Martin Itu kan sohidnya Dia banget tuh Tapi saya butuh dia Untuk start Di depannya Martin Paling gak untuk Bersaing di posisi start Nah apakah ini adalah Bagian dari dia punya Kelicikan Menurut gue Enggak juga Justru itu akan jadi Satan instan baiknya Peko Kenapa? Karena kong kali kong Di saat balapan Dengan kong kali kong Di saat kualifikasi Itu beda Kalau lu kong kali kong Di kualifikasi Lu kasih kintil Sama siapapun Yang mau ngintil lu Satu apakah dia bersedia Untuk curi kintil lu Dua apakah dia Mampu mencuri kintil lu Ketiga apakah dia Mau membantu lu Di saat balapan Ini akan ada Tiga kemungkinan Dan itu betul-betul Peko gak bisa menguasainya Dia gak akan mengharuskan Siapapun untuk membantu dia Gue tawarin kintil gue Lu mau enggak Lu bisa enggak Lu mau bantu gue Apa enggak Karena Gue gak akan minta bantuan Tapi menawarkan bantuan Gue butuh bantuan nih Tapi gue mau bantu lu Terserah lu mau bantu gue Balik apa enggak Ngerti? Jadi dia bilang Ya gue tawarin kintil gue Sama siapapun Yang mau curi kintil gue Terutama yang menurut gue Itu potensinya cepat Supaya bisa Start dari depan Dan gak perlu ngejar Terlalu jauh Untuk bisa finish Bagus Kurang lebihnya kayak gitu Sisa lu Apakah lu mau ngintil Atau lu bisa ngintil Atau lu emang Mau bantu gue Yang gilas Gue mau bantu lu Dikualifikasi Kelar Sementara Kalau konsepnya Kong kali kong Membantu Skenaryonya KTPS Lu bantunya di balapan Jadi gue butuh bantuan Tapi gue gak akan Minta bantu Gue justru Nawarin lu bantuan Terserah lu mau bantu Balik gue Apa gak Santan insan bagus kan Ya iya Nah ini yang menarik Karena Papi Tardosi Sempat ditanya Bagaimana menurut dia Soal kemenangan Kesepuluh Pekobanya ya Tetapi di saat yang sama Secara ironis Dia ketinggalan 24 poin Dari Jorge Martin Yang mana Jorge Martin di atas kertas Akan menang gelar Lebih mudah Daripada dia Jadi Papi Tardosi Bilang ya Memang Sepanjang musim ini Jorge Martin itu Lebih bagus dalam Mengelola balapan Terutama di balapan pendek Di sprint race Sementara Pekobanya ya Tidak terlalu bagus Di balapan pendek Di sprint race Tetapi Meskipun dia Sepuluh kali menang Di balapan panjang Dia sering melakukan Kesalahan yang Berakhir Tanpa poin Jadi ya Dia melakukan kesalahan Atau dia kena gulung Karena kalau dilihat Posisinya dia ketika Kena gulung Itu rata-rata adalah Posisi podium Jadi ya paling enggak Dia kehilangan Kalau posisinya Aragon kemarin Dia kehilangan 20 poin Sementara di Portimao Class kemarin Posisi berapa ya Dia crash di Portimao Bukan podium ya Kayaknya Ya paling enggak Itu 10 poin lah Kalau digabung-gabung Itu Kehilangannya 30 poin Itu di luar dia crash sendiri Jadi alih-alih mereka Membahas soal Digulung oleh Klan Marcus Papi Tardosi Lebih menekatkan soal Lebih banyak kesalahan Yang dilakukan Oleh Beko Banyaya Tapi menurutnya Papi Tardosi Peko Banyaya Itu punya yang namanya Faith Faith itu bisa dibilang Keikhlasan Dalam melakukan sesuatu Terserah mau bagaimana Hasilnya Jadi Peko memang kan Kemarin bilang Kalau saya ditakdirkan Jurdun Saya akan Jurdun Kalau enggak Ya enggak Yang jelas Saya melakukan Yang bisa saya lakukan Dan harus saya lakukan Sisanya ya terserah Jadi itu yang dikatakan Oleh Papi Tardosi Peko itu punya faith Dia melakukan Yang bisa dia lakukan Kalau hasilnya Dia crash Dia kenapa-kenapa Ya begitulah Bukan dia enggak mau Jurdun Tapi dia sudah melakukan Yang dia harus lakukan Dia enggak mau maksa Jadi ketika dia crash Di sprint race kemarin Itu sempat ditanya Lo crash kenapa Jadi dia bilang Saya melewati itu Gundukan Berkali-kali Sepanjang akhir pekan Bahkan saya mencetak Rekor lab Kualifikasi saya Itu Memperbaiki Rekornya sendiri Tahun lalu 1,1 detik Itu lewatnya Digundukan itu Dan saya enggak Kenapa-kenapa Dan tiba-tiba ketika sprint race Saya lewat disitu Saya crash Jadi dia bilang Ya begitulah Mungkin saya memang Melakukan kesalahan Karena memang Sebelum masuk Di tikungan itu Saya sempat melebar Dan saya Mengambil line itu Digundukan itu Karena menurut saya Keluar tikungannya Lebih cepat Sebenarnya Saya sudah berkali-kali Lewat digundukan itu Tapi enggak ada masalah Cuman ya Kali ini Ya memang Begitulah Si Mak Makos sendiri Kan ada di belakang dia Jadi Mak Makos bilang Saya itu ada di belakang dia Ketika dia crash Itu mata saya Hampir keluar dari helm Eh dia crash Karena memang Dia mengambil line Yang berbeda Dari umumnya Si Enea sendiri Menamakan tikungan 9 Itu sebagai tikungan bastard Masih ingat Temboyan dia Push it like a bastard Jadi Dia bilang itu adalah Tikungan bastard Kenapa? Karena di tikungan itu Lo enggak bisa Salah ngegas Enggak bisa salah ngeram Karena kapan Lo salah ngegas Atau salah ngeram Dan lo ada di tikungan itu Terlalu lama Lo crash Mau lo cepat Mau lo lambat Lo crash Jadi Mak Makos bilang Line nya Peko itu berbeda Sementara Enea bilang Itu enggak bisa Salah ngeram Disitu Enggak bisa Salah ngegas juga Tetapi Peko bilang Bukan itu masalahnya Karena saya Sepanjang akhir pekan Nginjak itu Bundukan Enggak kenapa-kenapa Ya Apa saja Tiba-tiba crash Disitu Ya mungkin Saya melakukan kesalahan Di tikungan sebelumnya Jadi ya Saya pakai itu line Untuk mempercepat saya Keluar tikungan Dan memperbaiki posisi saya Yang tertinggal Gara-gara melakukan Kesalahan di tikungan sebelumnya Tetapi dia menyangkal Bahwa dia merasa Ditekan oleh Mark Marcus Dia juga menyangkal Bahwa dia pengen Menyalip Jorge Martin Jadi dia bilang Itu bukan waktunya Saya untuk menyalip Jorge Martin Jadi saya tidak Dalam keadaan Memaksa untuk Mengejar Jorge Martin Di saat yang sama Saya juga tidak tertekan Dengan Mark Marcus Di belakang Karena saya punya line Sendir dan Saya tahu Line saya Ada yang nanya ke gue Apakah itu Gara-gara ada kabar Bahwa Domitia Istrinya Peko Itu lagi hamil Ya memang Gue feelingnya Sejak di Motegi Makanya Waktu dia Gambar matanya Daruma Waktu itu kan gue bilang Pirtinyinyi Idili Dia memohon apa Di bonekanya Daruma itu Kalau tahun lalu kan Dia bikin permohonan Bahwa dia pengen Jordun Nah sementara Tahun ini Feeling gue Adalah itu perkara Soal istrinya Bukan perkara Soal Jordun Tapi ya semoga gue Salah bahwa itu Yang dia mohonkan Adalah Jordun Bukan perkara Soal istrinya Tapi yang jelas Itu bukan jadi Penyebab Kenapa dia crash Jadi kalau mau Dibilang Oh dia kurang konsentrasi Karena istrinya hamil Ya dari Motegi Kemarin dia sudah tahu Istrinya hamil Dan itu gak masalah Buat dia Di Burira Minggu Sebelumnya kan Dia pasti tahu Bahwa istrinya juga hamil Dan dia gak ada masalah Soal itu Gak terganggu Jadi menurut gue Gak ada hubungan Antara istrinya hamil Balapan panjang Gak bagus lagi Bener gak sih Cuman ya mana tahu Ada rezekinya anak Nanti kan Kita gak tahu Anak-anak itu punya Rezekinya sendiri Kayak Pip Kan ada rezekinya sendiri Untuk papanya Kurang lebihnya kayak gitu lah Nah perkara Perbutan Jordun ini Ditanya lah Ke Mamang Stoner Udah gue bilang panjang ini Gue gak tahu Ini admin akun Bakal berapa jam Ngeditnya Mamang Stoner kemarin Ditanya soal 10 kemenangan Yang diperoleh Oleh Peko Banyaya Yang menyamai Rekornya dia Dan membuat Peko ini masuk Dalam jajaran Rider terbaik Di MotoGP Tetapi yang ironis Adalah dia OTW melepas Gelar Jordunnya Karena ya memang Kalau poin sprint race Itu gak dimasukkan Dalam kelasemen Peko aturannya Unggul 24 poin Daripada Jorge Martin Kalau poin sprint race Gak dimasukkan Tapi Kalau poin balapan Gak dimasukkan Martin udah lama Kunci Jordun Jadi ditanya lah Mamang Stoner Soal ini Mamang Stoner ini Kebetulan lagi di Eropa Ini sebenarnya Dia sulit banget loh Untuk diwawancara Karena di Phillip Island Kemarin dia gak Nongol sama sekali loh Jadi Jadi untuk Wawancara dia kemarin Itu istrinya Yang turun tangan Sponsor itu Nelfon istrinya Istrinya yang Bujuk Kasih Stoner Untuk wawancara Jadi kemarin Memakan waktu Sprint race Di hari Itu cuma 10 lap Dia crash di lap Ketiga Sisa 7 lap Sementara area point Itu adalah P9 Akan sangat sulit Untuk dia mengejar Kedepan Untuk bisa finish Di area point Ngerti gak maksud gue Untuk cuma dapat 1 poin Itu dia harus finish P9 Dan itu sulit Karena dia crash Di lap ketiga Dan itu sisa 7 lap Beda dengan Mark Marcus dan Morbidelli Yang kembali rejoin Karena dia crash Itu sisa 13 lap Masih ada waktu Untuk dia ngejar Kemudian area pointnya Balapan panjang Itu P15 Jadi dia cukup finish Di 15 besar Dia udah pulang bawa point Sementara dia crash Di kondisi 13 lap Tersisa Kalau Peko kemarin Itu sisa 7 lap Tersisa Sedangkan untuk area point Itu harus di P9 Jauh sekali Kak Gak bisa Ya wajar Peko akhirnya memilih Untuk gak rejoin Jadi ABR Pakai otak kalian Kalau mau komplain soal Apakah rider layak Rejoin atau gak Di sprint race Nah itu yang dikatakan Oleh mama mancing stoner Jadi di support call Nanti orang lebih fokus Gimana caranya Supaya finish bagus Supaya dia bisa Start bagus Di balapan minggu Alih-alih Untuk berpikir Gimana caranya Supaya Lo seradak seruduk Terserah mau crash Kayak mau apa Yang penting gue finish Di area point P9 Karena itu yang menurut dia Berbahaya Rider harus mati-matian Supaya bisa cepat Karena menurut dia Itu gak layak dapat point Resikonya gak sebanding Dengan pointnya Ngerti gak? Kurang lebihnya kayak gitu Terus ditanya lah dia Mark Marcus ini diperkirakan Akan bertarung Jordun nih tahun depan Karena dia akan menjadi Adipati Ducati Dan tahun ini aja Dia pakai Ducati bekas Dia itu Posisinya sekarang Ada di P3 Ini yang agak menarik Menurut gue Karena Tumpen-tumpen Casey Stoner Ngacangin Mark Marcus 8 jurn loh ini Dia ngacangin Jadi dia bilang Ya saya sebenarnya Bisa memperkirakan Bahwa Mark Marcus Pasti bisa cepat Karena dia ini adalah Rider yang sangat Luar biasa Sangat bagus Dia pasti bisa cepat Dengan motor apapun Tetapi Ketika kita Melepas Segala sesuatu Yang saat ini Dipakai oleh motor MotoGP jaman now Aeronya lah Elektroniknya lah Apanya lah Saya rasa kita akan melihat Hasil yang berbeda Ini yang menurut gue Tumpen dia ngacangin Mark Marcus Biasanya dia sangat Memuja Mark Marcus loh Masih ingat Waktu Bebe Vale Ngomongin soal Sepang 2015 Dan dia bilang Berkonflik dengan Mark Marcus Itu sama dengan Cari musuh Masih ingat Dan sekarang Tiba-tiba dia ngacangin Mark Marcus Soal motor Menurut gue Itu gak perlu dibahas Dia cukup sampai di Saya sudah bisa memperkirakan Bahwa Mark Marcus Akan cepat Di atas Ducati Karena dia itu adalah Rider yang Luar biasa bagus Dan dia pasti cepat Di atas motor apapun Top disitu aja sih sebenernya Ngapain ditambahin dengan Kalau dilepas ini itunya Saya rasa kita akan Melihat hasil yang berbeda Itu menurut gue Hmm Tumpen dia ngebahas kayak gitu Ada apa Ada apa Ada apa So buat yang ngomel Bahwa Ducati layak Untuk melepas gelar Jurdun Ke Jorge Martin Yang kalau dia Jurdun Dia dipastikan akan Memakai nomor 1 Di Aprilia Ya menurut gue Bukan salahnya Ducati juga Kalau Ducati memutuskan untuk Nggak ngasih update part Ke Peko Karena Peko sendiri juga Setuju dengan Keputusannya Papi Perigigi Untuk memberikan mereka Kesetaraan motor Jadi kan Peko bilang Ya kalau memang Semua pengendara GP24 Nggak dapat itu part Yang sama dengan dia A.k.a. sasis baru Artinya ya begitu Dia punya PR tambahan Masalah sprint race Yang nggak kelar-kelar Gue nggak bisa salahin Peko juga Karena dia punya prinsip Seperti itu Dan gue juga Nggak bisa salahin Ducati Karena Ducati juga Keputusannya disetujui oleh Peko So kita lihat lah nanti Akan seperti apa di Barcelona Apakah cycle 9 tahun Untuk perebutan gelar jurun Yang dramatis itu Akan terulang Atau ya akan seperti Perebutan gelar jurun biasa Karena Gino Borsoi bilang Ini nggak akan sedramatis Ala-alanya Valentino Rossi Kenapa? Karena di atas kertas Hohe Martim unggul Jauh lebih banyak Daripada Valentino Rossi Dengan para lawannya kemarin Karena kan 2026 itu Bebe Vale punya cerita 2015 juga Bebe Vale punya cerita Nah 2024 Anaknya Bebe Vale punya cerita Nah Papa Kembar Di wawancara terakhirnya Karena ini adalah Menjelang balapan terakhirnya The Last Dance Istilahnya Jadi setelah ini Dia akan pensiun Dan dia akan resmi Menjadi test rider Honda Membawa dia punya Kepala kru Dari Aprilia Untuk bergabung ke Honda Jadi dia bilang Saya sebenarnya Tidak tahu Saya ingin dikenang Seperti apa Oleh halayak MotoGP Karena ya Kalau mau dilihat Soal hasil Saya lebih suka Untuk tidak Membicarakan hasil Tetapi kalau melihat Dari pencapaian saya Akhir-akhir ini Saya ingin Mengapresiasi Pencapaian saya Dan Saya harus akui Bahwa saya memang Orang yang agak berbeda You know lain ya Tetapi Overall Saya ingin dikenang Sebagai orang baik Ya memang Anak laki-laki Biasanya memang Berubah-berubah Tapi pada akhirnya Akan menjadi orang baik Di kata-kata terakhir ini Gue agak-agak Kalau ingat Cara lu mengatakan Bahwa Pekobanya Ya wajar kres Ketika Di Aragorn Dia digulung oleh Oma Alex Gue pikir Kayaknya lu bukan Totalnya orang baik Tapi yaudahlah Kita cukup Mendengarkan aja Sambil munyah kuaci But anyway Dia ditanya Soal Honda Jadi dia bilang Keputusan saya Untuk bergabung Dengan Honda Tepat ketika saya pensiun Itu adalah hal Yang menurut saya Menyenangkan Kenapa? Karena Saya tahu Ini adalah Pilihan yang Ingin saya lakukan Kenapa? Karena Honda ini adalah Dulunya pabrikan Yang pernah amat Sangat berjaya Dan saat ini Mereka justru Paling terpuruk Sehingga Kalau saya pikir Ini adalah Sebuah tantangan Untuk saya Untuk bagaimana Caranya berkembang Bersama mereka Dan Nah ini nih Dia bilang Tolong ingat Wawancara ini Honda akan menang lagi Kurang dari 24 bulan So mari kita lihat Apakah benar atau enggak Ya menurut gue sih iya Kenapa? Karena tahun depan Adalah Waktunya Hitung-hitungan Santang instan Antara Honda Sebagai induk semang Dengan maling kundangnya Apakah ini Kesuksesannya Papa Kembar? Who knows Karena dia juga Waktu memutuskan Pindah ke Honda Dia sempat dihina Oleh Neil Hudson Jadi dia bilang Lu meninggalkan Aprilia Sebagai kapten Demi uang Menurut gue Bukan demi uang Dia memilih ke sana Karena dia tahu Itu adalah pabrikan Paling bapuk sekarang Dia memilih bergabung Di Aprilia Itu adalah pabrikan Paling bapuk dulu Jadi lu tahu lah Caranya dia kerja Terlepas dari Karakternya yang Mencela-mencela Perkara soal VR46 Dia ini benci banget Sama VR46 Gue enggak tahu Kenapa Tetapi Bahwa dia mampu Mengembangkan motor Bapuk itu Harus diakui So kabar terakhirnya Adalah perkara Soal kepala kru Papa kembar Dipastikan akan Membawa kepala kru Yang ada saat ini Di Aprilia Ke tim tes Honda Ini sudah lama Gue bahas Kayaknya dari tengah musim Udah gue bahas ya Dari pengumumannya Dia pensiun Dan dia akan Bergabung ke Honda Gue udah bilang Kepala kru nya di Aprilia Itu akan dibawa ke Honda Jadi Martin itu Akan membawa Kepala kru nya Di Prama ke Aprilia Sementara Bes Itu akan mendapat Kepala kru baru Itu kalau gak salah Namanya Francesco Venturato Apa ya Itu adalah salah satu Kru nya Papa Nina Yang naik pangkat Untuk menjadi kepala kru Karena Papa Nina itu Bawa kepala kru nya Ke Tech 3 Enea jelas akan Bersama Giribola Kembali lagi Sementara Mark Marcus Sementara Mark Marcus akan Mengambil alih kepala kru nya Enea sebagai Adipati Karsedi itu akan Menangani Fermin Aldegar Flaminye itu akan Menangani Digia Sementara Morbidelli itu Akan dapat Kepala kru baru Massimo Brancini Karena David Munos itu Pindah jadi Kepala kru nya Papa Lucas Menggantikan si Primark Kemudian Pupulin Kepala kru nya Papa Pip Di KTM sekarang Itu akan menjadi Kepala kru nya Papa Angel Di Honda Sementara kepala kru nya Papa Angel di Honda Giacomo Goidoti Itu akan menjadi Kepala kru nya Papa Pip Di Pramak Tukar buling Tapi beda tim Nah Calon ikan new baru Pedro Acosta Itu akan Ditangani oleh Mantan kepala kru nya Paul Espargaro Paul Travatan Kalau gak salah Dia adalah mantan Kepala kru nya Papa Alice Ketika di KTM kemarin Kemudian menjadi Kepala kru nya Paul Espargaro Sempat off Dan kemudian Sekarang dia akan kembali Untuk menangani Pedro Acosta Kurang lebihnya Kayak gitu Yang lain Sama semua kepala kru nya Cuman itu Bursa kepala kru yang Beredar saat ini Yang jadi pertanyaan Adalah siapa Kepala kru nya Papa Alice Karena Papa Alice Punya kepala kru Yang sekarang Itu akan tetap Menangani track house Bersama Ayo Mura Jadi gak tau Papa Alice Akan ditangani oleh Siapa Dan kabar terakhirnya Adalah Ini nih Udah gue bilang Ada yang nanya kemarin Santan instanya Dorna apa Santan instanya Dorna Adalah susah banget Buat dijual Meskipun dengan Sekian banyak Kesuksesan dan segala macem Tetapi Gue sih berhempus Sepoy-sepoy Formula E Masih ingat gak Di podcast kapan itu Gue bilang Anak perusahaannya LM Itu membeli Saham di Formula E Sayangnya Itu bukan Saham mayoritas Karena mereka sedang Menghindari Peraturan monopoli Sebenarnya Jadi mereka Membeli saham Di Formula E Itu bukan Saham mayoritas Nah Yang punya Saham mayoritas Di Formula E Itu mengajukan Tungkutan Ke Komisi Eropa Perkara Pembelian Dorna Kenapa? Karena Dorna Menguasai hampir Semua balapan Motor Internasional Moto E MotoGP WSBK Dan turunan-turunannya Jadi Menurut CEO-nya LM Mereka sudah Siap dana nih Sekitar 890 juta Itu sudah siap Untuk dibayarkan Karena itu Tersisa yang Mau dibayarkan Tetapi Masih harus Disidang Apakah ini Masuk dalam Praktek Monopoli Atau tidak Karena Pemegang saham Mayoritasnya Formula E Itu mengklaim Bahwa Ini tidak boleh Karena mereka Meskipun Bukan pemegang Saham mayoritas Di Formula E Mereka punya saham Di situ Habis itu Mereka juga Membeli 86% Saham Di MotoGP Sementara Mereka Memiliki Sekitar 80% Saham Juga Di F1 Jadi Kita lihat Nanti Yang jelas CEO-nya LM Itu amat Sangat yakin Bahwa Ini akan Diselesaikan Di akhir 2024 Kita lihat Apakah bisa Atau tidak Atau mungkin Menurut gue Komisi Eropa Akan menunggu Pemegang saham Lain Untuk Mengisi Porsinya LM Dari 86% Itu Sehingga Dia tidak Terlalu Menguasai MotoGP Ini cukup menarik Kalau menurut gue Itu bisa jadi Solusi Misalnya Dia jadinya Cuma 60% Atau 51% Tetapi Tidak bisa 86% Itu hampir 90% Wow Terlalu banyak Memang Terlalu memonopoli Tapi kita lihat Gimana caranya Komisi Eropa Menyelesaikan ini Oke Itu aja podcast Kita kali ini Gue tau Panjang banget Gue gak ngerti Apakah admin account Akan menjadikan Ini 2 part Artinya Akan menjadi 3 part Ya tersalah Dia lah Karena ini adalah Kemampuan dia Untuk mengedit Sekian panjang Kebawelan gue Oke See you next time guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax